Polres Palopo berhasil mengungkap kasus tindak pedana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. Hal tersebut terungkap saat Polres Palopo menggelar konferensi PERS yang dipimpin Kapolres Palopo, AKBP Syafi'i Nafsikin, dimapolres Palopo pada Senin 12 Februari 2024. Tersangka SB ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Takalala, Kecamatan Warna Selatan, dengan barang bukti berupa 1 sasif plastik besar yang diduga berisikan sabu dengan berat 18,21 gram, 1 unit HP, 1 buah sendok sabu isolasi, santu plastik merah, korek api, dan 1 set alat hisap atau bong. Tersangka mendapatkan sabu dari seorang pria inisial LI di Kecamatan Rapang, Kabupaten Sidra. Pasal yang diterapkan untuk tersangka yakni pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, sub pasal 127 ayat 1 huruf A, UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka selanjutnya yakni AL tertangkap di Jalan Domba, Kelurahan Temaluk, Kecamatan Barang, bersama barang bukti berupa 9 sasif plastik bening berisi sabu dengan berat 2,5 gram, potongan pipet, dan 1 unit handphone. Tersangka menghasil memperoleh narkotika jenis sabu dari pria bar inisial IP dengan cara diterima langsung. Kemudian tersangka menempelkan sabu tersebut di berbagai tempat di wilayah kota Palopo. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 junto, pasal 132 ayat 1, sub sidar, pasal 112 ayat 3, sub sidar, pasal 127 ayat 1, huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sementara tersangka IP dan RA ditangkap di perumahan mengenap Permai Kelurahan Taubulung, Kecamatan Barang, dengan 27 barang bukti di antaranya 24 sasif plastik bening yang diduga berisikan 18,16 gram sabu, sendok sabu, alat hisap, pipet, dan handphone. Kedua tersangka menempel barang bukti di sebuah tempat kemudian memotret lokasi, lanjut mengirim lokasi dengan menggunakan Google Maps kepada IP untuk diteruskan kepada pemesan melalui akun Instagram dengan nama akun Doraemon. Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Naksikin menjelaskan, berdasarkan keterangan tersangka, motif utama di balik transaksi narkotika adalah faktor ekonomi. Tersangka terdorong untuk menjual narkotika demi memenuhi kebutuhan hidup. Awalnya, penjual dilakukan secara manual. Namun melihat peluang yang lebih menjanjikan, tersangka kemudian beralih ke metode online. Sementara, sementara hanya motivasi faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi, kalau kita lihat. Dari, apa namanya, motivasi dia jual narkotika. Namun, melihat mungkin di sini cukup menjadikan untuk penjualan melalui online, sehingga dia berupaya untuk merupakan modusnya dengan penjualan melalui online. Sehingga ke depan tangan kita penjualan narkotika ini, sepertinya sabu ini jualnya di online. Mungkin jualan besar sudah marah, tapi kalian yang tahun-tahun lalu sudah banyak yang jual online yang belum ditangkap, karena kami sempat lihat, sempat cek ada jual online. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tersangka memasarkan narkoba jenis sabu melalui story Instagram dengan menggunakan kode Ready P20 dan P40. Mereka menawarkan sabu ini melalui story Instagram. Kemudian dia menyampaikan story bahwa Ready, Ready dengan kode-kode ini ada P20, P40, untuk kode-kode mereka, nanti orang yang membeli, sehingga melalui Instagram. Kemudian kita seminggu, pembayaran melalui perimbang, setelah kita seminggu, melalui perimbang, dikirirkan pada Instagram ini, lalu dikirirkan kemudian dikirirkan kepada kota. Nada Gabrielia mengembarkan dari kota Palupo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!